Intro Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana channel Nah teman-teman, hari ini aku akan membahas sesuatu yang berbeda nih Yaitu tentang Dogecoin Nah mungkin sebelumnya kalian sering banget nih denger tentang Bitcoin ya Atau cryptocurrency Aku sekarang bakal jelasin sedikit yang berbeda yaitu Dogecoin Nanti aku bakal jelasin juga teman-teman tentang Bitcoin dan juga cryptocurrency Itu apa sih? Oke, sebelum aku lanjut ke video ini Jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh Nah buat kalian nih yang mungkin masih awam dan gak tau itu apa Nah kalian bisa nih untuk nonton video ini ya Langsung aja yuk, kita mulai Nah teman-teman, disini nih aku akan jelasin ke kalian juga nih Sebenernya Dogecoin itu sendiri apa sih? Pasti banyak banget banget teman-teman yang bertanya ke kita Apa sih itu Dogecoin? Apa sih bedanya Dogecoin dengan Bitcoin? Ya gak sih teman-teman? Nah kita mulai ya dengan sejarah Dogecoin dulu Nah aku juga akan kasih tau ke kalian teman-teman Kenapa aku bisa bilang Dogecoin itu bisa melebihi si Bitcoin itu sendiri Dan kenapa aku bisa tulis 500% nih teman-teman Nah langsung aja yuk, kita mulai Nah teman-teman Dogecoin itu sendiri ya kan Dulu kan kita tau ya di Desember 2013 Sebuah Bitcoin itu sendiri aja tuh bernilai sekitar 1083.14 USD nih teman-teman Terus jadi berasanya adalah cryptocurrency ini jadi sangat menarik ya gitu kan Nah Billy Marcus dan juga Jackson Palmer akhirnya membuat sebuah mata uang digital Ya kan yaitu Dogecoin itu sendiri teman-teman Nah disini Dogecoin ini berbentuk apa? Dogecoin ini berbentuk sebuah anjing teman-teman Dogecoin ini diluncurkan kapan? Diluncurkan 6 Desember 2013 teman-teman Maskotnya itu menggunakan meme yang populer banget teman-teman Yaitu anjing Ziba Inu gitu Nah orang-orang di internet itu juga jadi kayak lebih menarik gitu kan Ketika melihat sebuah coin yang bentuknya adalah anjing gitu kan Lucu banget teman-teman Nah disini sebuah coin yang digambarkan dengan anjing Shibu itu sendiri Terasa lebih menyenangkan dibandingkan dengan coin-coin yang bentuknya lain teman-teman gitu Nah disini ini lebih ke arah lucu-lucuan aja sih Dogecoin itu Jadi tidak dianggap terlalu serius ya dibandingkan dengan Bitcoin yang harganya udah bisa kita bilang tinggi banget gitu kan teman-teman Nah kenapa sih apa sih yang membedakan antara si Dogecoin itu sendiri dengan coin-coin yang lain Apalagi dengan Bitcoin itu sendiri teman-teman Ya kan? Nah kita lanjut ya teman-teman Nah disini teman-teman sebuah Dogecoin itu sendiri Tidak memiliki batas supply teman-teman Itu berarti apa? Dogecoin itu tidak punya stok yang terbatas Tidak terbatas teman-teman Jadi dia itu ibaratnya infinity Sementara Bitcoin itu dia memiliki jumlah yang terbatas Yaitu di 21 juta teman-teman Nah disini kalian harus tahu hukum ekonomi juga ya Ada supply dan demand Ketika barang di pasaran semakin sedikit Maka artinya harganya pun akan semakin naik teman-teman Nah ini membedakan dengan Dogecoin yang sebenarnya itu istilahnya Dia tidak ada batasan karena gak ada supply-nya Jadi kalau mau diharapkan kira-kira bakal naiknya setinggi apa Seperti Bitcoin kan kayaknya agak susah ya teman-teman Karena tidak ada batasan sama sekali Gitu Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman Tiba-tiba nanti Dogecoin akan dibuat Supply-nya hanya sekitar 21 juta gitu kan Atau mungkin sekitar 50 juta gitu teman-teman Tapi untuk sekarang ini supply-nya itu masih tak terhingga Sehingga harganya itu tidak bisa setinggi seperti Bitcoin teman-teman Apakah ini akan menjadi sebuah next Bitcoin Kita gak akan pernah tahu Karena mungkin saja nanti akan ada pembatasan supply-nya teman-teman Seperti itu Nah disini teman-teman Dogecoin kan tidak mempunyai stok yang terbatas gitu kan Jadi dia itu tidak terbatas Nah harganya kan juga mungkin aja bakal naik gitu kan Dan dia juga mungkin aja bisa turun Tapi mungkin untuk naik kayak yang tadi Litecoin Ataupun Bitcoin itu agak sulit ya teman-teman Nah disini juga nih aku mau jelasin sedikit tentang Bitcoin Itu kan punya stok sekitar 21 juta Nah sebaliknya nih ada 114 miliar nih Dogecoin Yang sebenarnya udah ada di pasaran istilahnya teman-teman Nah perbedaan inilah yang membuat Dogecoin itu Kadang cocok nih buat kalian yang suka transaksinya tuh kecil-kecilan Karena harganya tuh masih lumayan murah ya teman-teman ya Harganya masih lumayan murah Tidak semahal seperti Bitcoin nih teman-teman Mungkin Bitcoin itu udah sekitaran di 400 juta Dogecoin itu masih murah sih teman-teman Dogecoin itu hanya sekitaran 64 aja teman-teman Lanjut lagi ya Apa sih sebenarnya teknologi dibalik sebuah Dogecoin itu sendiri teman-teman Ya kan pasti kalian pengen tau dong Semua mata uang digital dibuat berdasarkan teknologi blockchain teman-teman Nah blockchain itu apa sih Sin ya kan Blockchain itu sendiri adalah database digital yang sangat masif teman-teman Disebut juga sebagai ledger yang menyimpan informasi transaksi ini teman-teman Nah tiap transaksi yang dibuat menggunakan Dogecoin akan disimpan dalam bentuk blockchain Dogecoin Nah informasi blockchain tidak tersimpan dalam satu tempat aja Nah informasi tersebut disimpan dalam ribuan komputer yang disebut nodes Itulah kenapa blockchain juga disebut sebagai jaringan yang terdesentralisasi teman-teman Blockchain tidak beroperasi dalam sebuah server sentral nih Sekarang kita akan melihat nih teman-teman bagaimana sih sebenarnya proses Dalam transaksi blockchain Dogecoin itu sendiri Contoh nih ya Jackson tinggal di Australia Billy tinggal di Amerika nih teman-teman Bayangin aja nih kalau Jackson ingin mengirimkan uang ke Billy Tanpa menggunakan jasa bank atau untuk mau membayar biaya transfer Nah mereka bisa nih menggunakan Dogecoin itu sendiri Gimana caranya Jackson tinggal kirimin aja deh 10 Dogecoin contoh ke Billy Nah komputer dalam blockchainnya akan verifikasi teman-teman Apakah dia bisa menuju seribu, lima ribu, ataupun sepuluh ribu? Nah kita gak pernah tau teman-teman karena suplainya yang tidak terhingga Nah teman-teman thank you ya yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh, buat kalian yang pengen request aku untuk ngebahas sesuatu Bisa langsung taruh aja ya di kolom komentar Thank you teman-teman, have a nice day Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!